PSSI bisa marah. Pengakuan Jim Kroc bikin batal dinaturalisasi. Dua pemain calon naturalisasi, yakni Jim Kroc dan Kei Boham, saat ini tengah berada di tanah air. Meski belum memiliki paspor Indonesia, keduanya diikut sertakan dalam latihan Timnas U19 yang saat ini sedang bersiap untuk menghadapi turnamen Piala AFF U19, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Jim Kroc, yang saat ini berstatus sebagai pemain VTC U18, memberikan pengakuan mengejutkan kepada awak media, usai menjalani latihan bersama skuad U19. Ketika ditanya soal kondisi lapangan, dirinya mengatakan jika di Belanda, kontur dan kualitas lapangan sepak bola lebih baik daripada di Stadion Madya. Enggan malu-malu, dirinya menyebut jika kondisi lapangan di Stadion Madya tidak rata, cenderung bergelombang, dan berombak. Pengakuan belak-belakan ini patut diapresiasi, namun hati-hati juga, karena bisa menjadi pisau bermata dua. Semoga saja, PSSI bisa menyikapinya dengan positif. Sebab kalau tidak, Jim Kroc justru bisa kena getahnya. Naturalisasinya bisa saja batal apabila ada petinggi-petinggi federasi yang panas kupinya, atas pengakuan jujur anak muda tersebut. Wajar saja, belum lama ini hampir terjadi. Ini ketika Sintayong sempat mengeritik timnas Indonesia yang tidak memiliki training center. Kala itu, nasib Sintayong bahkan nyaris dipertanyakan, usai EXCO kabarnya hampir sepakat, meminta pelatih asal Korea Selatan itu untuk menangani timnas U20 saja, dengan dalut fokus di piala dunia U20.